Hai teman-teman semuanya, salam happy, semoga kalian happy-happy terus ya. Nah teman-teman, di video kali ini Mami tuh mau berbagi pengalaman dan juga unboxing serta sedikit mereview untuk tas baru Mami. Wow! Tapi sebenarnya ini bukan tas baru sih, karena Mami belinya tuh pre-love. Cuma ini adalah tas pertama Mami dengan brand Hermes. Rasanya seneng banget, karena jujur ini adalah salah satu tas impian Mami. Karena brand ini tuh agak-agak mahal ya. Dan seperti yang tadi Mami bilang, karena ini Mami belinya pre-love, kalian please banget memaklumi untuk dari segi kayak boxnya, atau nanti tasnya apabila ada tanda-tanda pemakaian. Karena namanya juga pre-love kan. Cuma untuk ukuran tas pre-love menurut Mami, ownernya ini tuh cukup api, karena dia masih menyimpan semua kelengkapan-kelengkapan. Jadi kayak gini nih, boxnya masih ada, dashbacknya masih ada, raincoatnya masih ada, bahkan copy receiptnya masih ada juga. Di sini juga boxnya terlihat kalau sudah tidak terlalu bagus. Karena ada kayak bercak-bercak air, tapi itu nggak jadi masalah banget. Karena menurut Mami segini aja tuh untuk tas pre-love udah alhamdulillah banyak di luaran sana yang untuk ukuran tas pre-love Hermes ini nggak ada kelengkapan seperti box. Nah teman-teman mungkin sedikit berbagi cerita kenapa Mami tuh pengen banget punya tas dari brand ini. Karena menurut Mami ini adalah brand nomor satu yang bener-bener terkenal banget. Semua orang kayak tahu, tapi memang untuk jenis tas yang Mami pilih itu bukan tas yang mahal banget ya. Jadi yang kan yang paling termahalnya itu tuh dia birkin sama Kelly. Nah untuk tas yang di samping Mami ini, Mami pilih adalah Lindi 34. So, daripada berlama-lama langsung aja kita unboxingnya. Jadi supaya dapat experience unboxingnya. Nah ini dia teman-teman tasnya. Jadi seperti yang tadi Mami bilang ini adalah boxnya dan ini adalah dust bag. Dust bag itu sarung untuk debu ya anti-debu supaya si tasnya itu nggak kena debu. Jadi ini adalah ukuran yang paling besar untuk saat ini beredar. Ini boxnya kita singkirin dulu ya. Lucu banget ya ini sampai ada bantalnya loh. Oh iya terus di sini juga ada kelengkapan lainnya. Nanti kita bakalan bongkar satu persatu, tapi ini kita turunin dulu. Kita buka. Wow! Seneng banget. Nah teman-teman mungkin sekarang Mami jelasin spesifikasi dari tas Lindi 34 yang Mami punya ini ya. Ini adalah tas Lindi 34 Stempe. Apa? Artinya tuh tahun 2012. Warna etope. Dimana warna etope itu adalah warna yang paling diminati. Ini jenis kulitnya adalah clemenge. Hardwarenya ini tuh ada yang namanya silver hardware, gold hardware, atau palladium hardware. Jadi itu aja sih palingan yang Mami bisa jelasin. Dan untuk keseluruhan tasnya tuh seperti ini. Bisa dibilang memang tasnya tuh size besar ya. Cuma untuk Mami itu bisa dibilang cukup proporsional. Jadi nggak yang terlalu kebesaran banget. Tapi memang kalau untuk sebagian orang yang berbadan kecil mungkin agak kebesaran. Untuk pilihan ukuran memang ada ukuran yang jauh dibawahnya kayak ukuran. Ini kan L34. Ada L30, L26, L20. Cuma dari segi harga tuh L34 ini yang paling ramah di kantong buat Mami. Semakin stemnya lebih baru ya, itu dia pasti lebih mahal gitu. Lanjut teman-teman. Seperti yang tadi Mami bilang. Kalau kelengkapannya itu selain ada bagnya, ini juga ada raincoat. Raincoat itu adalah jas hujan. Jas hujan untuk si tasnya. Supaya dia nggak kena hujan ceritanya gitu. Ya ampun, tas aja ada jas hujannya ya. Kita coba buka dari apa ya. Oke, dari raincoat aja dulu. Tuh, di sini raincoatnya ada tulisannya. Protege pill rain protection. Tuh, ini raincoatnya lengkap ya. Masih ada dua. Ini kayak gini nih. Ini kelihatan banget, ownernya jarang pakai. Tuh, jadi nanti tuh kayak gini teman-teman. Supaya dia nggak kehujanan. Karena kalau tas kayak gini, kehujanan tuh nanti dia suka ninggalin bercak-bercak gitu. Emang agak-agak ribet sih. Tuh, supaya dia nggak kehujanan gitu. Mungkin takut masuk angin kali ya teman-teman. Ini juga di sini ada bukletnya. Jadi tuh, ini kayak semacam buklet gitu lah. Emang yang bawaan dari tasnya sendiri ya. Selain itu, ada copy receipt. Nah, ini dia copy receipt-nya. Ini tuh dia belinya di Chris. Oke. Tuh, tuh. Dia tuh beli selain si tas ini. Ada beli Twili juga. Twili tuh kayak apa sih kain yang buat ngelilit supaya tetap bagus gitu lah. Ya, pokoknya sebenarnya sih Mami nggak ngerti ya. Karena ini tulisannya kayak gini nih teman-teman tuh. Tapi yang jelas dia beli di tanggal 20 02 2012. By the way, dia beli di tanggal 20. Mami beli tas ini untuk ngekadoin diri Mami sendiri di tanggal 20 Desember tahun 2022 kemarin. Dan dia beli di 20 02 2012. Emang menjodoh aku ya. Oke. Jadi ini dia beli dulu di harga 4.550.00. Nggak tau di berapa tuh ya. Tapi yang jelas Mami beli tas ini secara bidding. Jadi tuh dia di lelang. Ada salah satu Instagram yang Mami tuh udah percaya banget sama mereka. Dan mereka juga ada offline store-nya. Selain mereka jualan secara online. Mereka juga ada offline store-nya di salah satu mall di Jakarta. Terus Mami bidding di situ. Dan akhirnya Mami dapet di harga 47.200.000. Ah seneng banget. Karena murah banget. Mami seneng banget. Karena kenapa? Karena untuk harga pasaran taslin di 3-4. Dia tuh di pasarannya sekitar 60-70 jutaan. Sedangkan Mami dapet di 47.200.000. Terus ini asli ya. Aku berani jamin mereka hanya menjual barang-barang yang asli. Jadi nggak ada tuh tipu-tipu kayak barang palsu gitu loh. KW, brand-brand KW. Terus mereka bilang ini asli. Enggak. Karena memang ketahuan juga bedanya. Dan kebetulan memang kan Mami juga udah punya tas yang asli. Itu Balenciaga, LC. Jadi kayak kita udah bisa membedakan mana sih tas asli sama yang tas sorry KW gitu loh. Jadi seperti yang tadi Mami bilang. Kalau yang namanya tas free love itu memang ada kayak minor-minor pemakaian ya. Tapi ini masih wajar banget. Cuma Mami bakalan tetep kasih lihat. Nih bisa dilihat minornya tuh di sini. Jadi kan kalau aslinya kan dia masih berkerut-kerut seperti ini ya. Karena dia bahan clemenge. Nah ini tuh udah mulai habis aja gitu. Tuh. Tuh. Ini sudut-sudutnya. Masih aman banget temen-temen. Kenapa? Karena si handle-nya ini masih tegak. Nah salah satu tips buat kalian nih yang mau beli tas Hermes. Atau lebih spesifiknya Lindy 34. Kalian harus cari yang ini nih. Handle-nya masih keker. Karena kan ada tuh yang udah mulai letoy. Udah ke dalam gitu. Yang kayak begini. Udah lemes kayak gini. Itu tuh udah kurang bagus gitu. Tuh. Terus juga kayak tadi sudut-sudutnya Mami kan ada yang kikis. Kalau kikis tuh bener-bener kikis parah ya. Kalau ini tuh bukan kikis. Ini lebih kayak udah abis aja kali ya bagian ininya yang kerut-kerutannya. Terus juga kalian harus lihat sih hardware-nya. Hardware-nya tuh masih kincong atau enggak. Sebenernya untuk brand Hermes tipe tas Lindy 34 ini gak terlalu kelihatan ya. Kalau ini tuh brand Hermes. Jadi cuma untuk yang tahu-tahu aja. Karena kalian juga gak bisa ngelihat mereknya di sini. Gak ada kan mereknya gak kelihatan banget. Tapi sebenernya tuh ada mereknya di sini. Mereknya ada di sini nih kecil ya. Ini mereknya kalian bisa lihat. Terus sama di dalam sini. Tuh. Nah kalau kalian juga misalkan mau beli tas Hermes ya. Kalian harus lihat dari ini nih stemnya. Stemnya ada di sini. Terus untuk tasnya sendiri. Di luar bagian luar itu ada dua compartment. Nih ya. Ini biasanya buat taro-taro kayak handphone. Atau taro kayak kertas-kertas bonbon gitu lah. Kalau kita abis beli sesuatu. Sama di bagian dalamnya. Kita keluarin dulu ya. Di bagian dalamnya. Itu juga ada dua compartment. Tapi di sisi kiri dan kanan. Jadi kayak bisa buat kita taroin lipstick. Atau kita taroin. Apa lain dan lain sebagainya gitu. Oh ini sudah. Encinitalizer. Tuh. Terus dia ngeplong gitu aja. Dan Mami tuh ngerasa beruntung banget. Bisa dapetin tas ini. Kalian bisa lihat ya. Ini tuh bener-bener masih mulus. Wow. Kalau biasanya tuh ada yang kayak bekas pemakaian. Yang kuku-kuku gitu loh. Jadi dia ada baret-baretnya di dalam. Kalau ini masih mulus banget. Kalian bisa lihat ya. Nggak ada. Apa namanya. Ini. Yang tadi sumpelan. Dia masih keker. Bagian belakang mungkin. Bagian belakangnya kalian nggak bisa ngelihat apa-apa sih. Karena bener-bener dia polosan aja. Ya. Cuma di bagian bawahnya. Di sini ada bakol. Jadi dia nggak langsung nyentuh ke meja. Atau ke mana gitu loh. Dia bakalan nyentuhnya ke sini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini bakolnya aja masih incelong. Tuh. Keren banget ya. Dan ini emang teksturnya seperti ini. Karena ini adalah jenis Clemence. Jadi tuh ada banyak jenis ya. Ada Togo. Ada Epson. Ada Swift. Cuma yang paling diminati itu adalah Clemence. Karena dia itu yang paling apa ya. Paling mudah mungkin untuk perawatannya ya. Dan nggak gampang baret. Jadi ada yang dia tuh jenisnya Swift. Itu gampang banget baret. Nah untuk Hermes Lindy ini sendiri. Cara pemakaiannya bisa. Dengan kita tenteng seperti ini. Ini kan biasanya emang kayak gini ya bentuknya tuh. Kayak gini. Kita pegang handbag. Atau bisa juga di shoulder. Oke deh teman-teman semuanya. Mungkin segitu dulu. Unboxing dan reviewnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like. Comment. Subscribe. Dan juga di share. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Salam happy. Semoga kalian happy-happy terus ya. Ciao. Ciao. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tanti skywalker.